Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian khususnya anak-anak Matthew Level bagaimana kamarnya di rumah? Teacher Calvin berharap bahwa kalian sehat-sehat saja ya oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu mari kita berdoa Bapak, kami bersyukur karena engkau terus menolong kami menyertai kami dan sebentar kami mau belajar engkau yang terus menolong kami sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik berkati anak-anak Matthew Level di rumah supaya mereka tetap semangat di dalam belajar terima kasih Tuhan di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur amin oke, anak-anak sekalian oke, nah sekarang kita mau belajar tentang tubuhku harus kurawat ya, di pembelajaran 5 ini kita belajar ini ya, kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana kita mengenal tubuh kita adalah milik Tuhan dan hari ini juga kita terus mengingat kembali bahwa tubuh kita itu adalah milik Tuhan ya, kita belajar dari kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya, bahwa apa yang kita miliki sekarang tubuh yang kita miliki sekarang adalah milik Tuhan ya manusia diciptakan Tuhan dengan baik ya, tentu pada waktu Tuhan menciptakan manusia sangat sempurna ya oke kemudian Tuhan menginginkan supaya kita boleh merawat tubuh ya karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan baik maka kita juga harus merawat tubuh dengan baik ya oke, kemudian tubuh yang dirawat pasti sehat ya, tentu pasti tubuh kita kalau kita rawat pasti harapan kita adalah sehat ya itu juga yang diinginkan Tuhan ya, ketika dia menciptakan kita maka kita harus menjaga ciptaannya ya, kita menjaga diri sendiri merawat tubuh sendiri ya oke nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan bila tubuh sehat nah, seperti anak-anak ini ya semangat sekali kelihatannya ya oke yang pertama kita berdoa kepada Tuhan ya kita mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati kita oke kita juga bisa beribadah di gereja ya bisa beribadah bersama dengan keluarga karena kita sehat ya bisa bernyanyi dengan semangat dengan gembira ya anak-anak ya bisa bernyanyi dengan suka cita ya tidak terlihat lemas tapi kita bisa bernyanyi dengan penuh kegembiraan ya tentunya bernyanyi untuk memuliakan Tuhan ya bisa bermain dengan teman bisa berkumpul dengan teman-teman ya karena kita sehat belajar dengan orang tua oke kemudian membantu ayah menyapu halaman kira-kira siapa yang pernah melakukan ini pernah membantu papanya di rumah mamanya di rumah menyapu halaman rumah ayo ya bisa enggak kamu menyapu ya nah inilah kalau kita sehat ya jadi kita bisa membantu atau membersihkan rumah ya oke membantu ibu menemani adik kalau adik kita punya adik kamu punya adik di rumah kamu bisa temani dia ya oke kemudian berlibur bersama keluarga ya jalan-jalan begitu ya tetapi kalau sekarang ini mungkin agak susah ya ya jalan-jalan di sekitar rumah saja lah ya bisa berolahraga bersama dengan keluarga ya pergi ke sekolah minggu pasti ya ketika kita sehat bisa kalian pergi ke sekolah minggu ya oke selanjutnya cara merawat tubuh dengan baik ya ini caranya anak-anak kita tidak lupa selalu berdoa kepada Tuhan untuk apa untuk meminta kesehatan ya untuk meminta kesehatan oke kemudian memakan makanan bergizi atau empat sehat lima sempurna ya jangan sampai kita tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi ya kita tetap makan makanan yang sehat ya supaya tubuh kita sehat bertanggung jawab terhadap diri dengan makan teratur ya makan kalian harus teratur pagi sarapan siang makan dan malam juga makan secukupnya ya beristirahat yang cukup ya kalian jangan main terus ya ingat juga harus beristirahat dengan baik ya supaya bisa sehat oke menggunakan pakaian yang bersih dan rapi tidak mungkin dong kalau kamu menggunakan pakaian hanya satu dalam dua hari pasti bau ya jadi kamu pakai pakaian yang sudah disiapkan papa mama ya yang bersih yang sudah dicuci ya sudah bersih dan juga rapi ya oke menyikat gigi secara teratur ya setelah makan sikat gigi supaya apa supaya gigi kita kuat supaya sisa-sisa makanan di gigi kita tidak ketinggalan di gigi kita ya dan juga nafas kita bisa segar karena kita selalu membersihkannya oke lalu kemudian mencuci tangan sebelum maupun sesudah makan ya menghindari virus yang sekarang ini virus corona kamu harus menyikatnya ya harus mencucinya mencuci tangan ya oke kemudian berolahraga secara teratur supaya tubuh sehat supaya tubuh sekuat harus berolahraga ya oke nah ini contoh makanan 4 sehat 5 sempurna ya ini dia makanan pokok ada nasi ada misalnya roti disini ya kemudian lauk pauk daging daging ya ada daging ayam daging sapi ya dan lain-lain kemudian sayur mayur ya sayur juga harus kamu konsumsi anak-anak itu sangat membantu bagaimana tubuh sehat kemudian buah-buahan ya paling tidak jeruk semangka apel ya kemudian yang terakhir adalah susu ya ini adalah makanan atau menu 4 sehat 5 sempurna ya tentu ini semua adalah ciptaan ciptaan Tuhan oke nah kemudian kita melihat bagaimana kepedulian Tuhan Yesus terhadap anak-anak ya menurut Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a oke kita lihat ini ini sebenarnya sedang di Yerusalem atau di kolam Bethesda ya dimana Tuhan Yesus melihat ada yang sakit dan orang sakit ini dia mengharapkan kesembuhan karena dia lumpuh dia tidak bisa berjalan maka dia meminta pertolongan kepada Tuhan ya apa kepedulian Tuhan Yesus ya kepeduliannya adalah Tuhan Yesus sangat mengasih anak-anak oke Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sedang sakit Tuhan Yesus ingin yang sakit menjadi sehat bila sehat kita dapat memuliakan Tuhan nah ini yang diinginkan Tuhan Yesus ketika nanti orang ini bisa sembuh dari penyakitnya bisa berjalan maka dia akan memuliakan Tuhan nah itu yang diharapkan Tuhan Yesus tentu juga yang Tuhan Yesus harapkan kepada kita adalah ketika kita sehat kita juga bisa memuliakan Tuhan anak-anak ya ketika kita terhindar dari COVID-19 kita tetap memuliakan Tuhan ya sekalipun kita sedang sakit kita juga harus memuliakan Tuhan dong tetapi kalau kita lebih sehat kita dapat memuliakan Tuhan dengan baik ya nah itu saja anak-anak yang kita belajar ya kiranya Tuhan boleh memberkati kalian dan selalu menjaga kesehatan ya oke tugas yang kalian kerjakan adalah membuat jadwal harian di rumah ya contohnya di halamat 63 jadi kalian nanti buat jadwal kegiatan kalian di rumah ya misalnya pagi mau ngapain eh maksudnya pagi bangun jam berapa setelah itu mau ngapain siang mau ngapain jadi kalian susun seperti contoh yang di halaman 63 ya itu saja anak-anak yang kita belajar dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kalian semua bye bye bye